Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Semoga selamat sihat dan happy dengan dukungan kalian. Sekarang kita ada di Sok Siam. Oke, sekarang kita mau open di lantai bawah yang namanya Sok Siam. Ini tempatnya direkumen ya. Di Sok Siam itu terdapat makanan ciri khas bangkok dan bermacam-macam. Dan kalian bisa kuliner di sana, banyak pilihan dan murah dan sangat menyenangkan sekali. Dan kalian bisa foto di sini dengan gratis tanpa bayar, dengan duduk di kapal yang sangat bagus dan unik. Oke, kita cek-cek dulu makanan apa yang ada di situ. Dan Jenny mau makan apa? Kita lihat-lihat dulu. Karena begitu banyaknya, jadi kita malah jadi bingung ya. Mau makan apa saja, di situ juga ada. Dan ciri khas bangkok semuanya komplit. Dan suasananya sangat ramai sekali. Banyak wisata yang berdatangan untuk menikmati kuliner yang ada di Sok Siam, yang ada di Ikon Siam. Model makanan yang seperti barbecue di bangkok ini ciri khas ya. Dan harganya pun juga beda-beda, tergantung di areanya. Oke, kemarin kita juga banyak bertemu dengan saudara-saudara kita dari Indonesia. Dan kita saling mengobrol. Kalau makan di area sini, kita pun juga harus cari tempat duduk. Karena antri ya, banyak orang yang butuh duduk. Dan sambil makan bersama keluarga, jadi kita bagi tugas. Jenny tunggu dan saya putar cari makanan biar ada duduk. Dengan melihat video saya yang super komplit, sangat menarik sekali bukan? Karena bisa menikmati liburan bersama saya dengan bermacam-macam kuliner, pemandangan yang bagus dan indah sekali. Kita coba beli seafood mie, tapi kita lupa ya untuk video karena sangking asiknya. Kita makan dan menikmati sampai tidak ambil video karena terlalu banyak orang dan duduk kita pun juga ditunggu, jadi tidak konsentrasi. Seafood mie-nya itu enak sekali, rasanya mantap. Itu harga 200 baht. Dan pedasnya juga luar biasa, kita cocok sekali menikmatinya. Setelah kita makan seafood mie, kita perlu jalan, biar perut turun dan tidak kekenyangan. Nanti kalau kita mau coba makanan lagi, bisa masuk dan bisa menikmatinya. Karena tempatnya sangat luas dan begitu banyak orang jualan, jadi kita putar-putar dan lihat. Dan sekarang kita mau coba, biasa kita hanya sukanya seafood dan ayam. Karena saya bisa makan, nanti kalau beli biang lain saya tidak bisa bantu makan. Jadi biasa kita beli ayam lagi. Jenny suka kulit ayam dan saya suka sayap ayam. Walaupun sama, tapi saya juga tidak suka kulit. Karena saya jaga tempat duduk, jadi Jenny yang putar, biar dia cari makanan apa yang dia mau. Karena nanti kalau saya ikut dia, kita tidak dapat tempat duduk lagi dan antri lagi. Oke, Jenny lagi tanya-tanya dengan pedagangnya, harga berapa? Dan ini rasanya apa? Dan ini juga rasanya apa? Biar dia bisa pilih. Ini snack khas orang Thailand, rasanya enak. Yang penting tidak daging, saya bisa makan dan tidak masalah. Dan Jenny bisa merasakan snack-snack Thailand yang ada di sini. Sekarang dia coba lagi mau beli snack ini, tapi yang rasa coklat. Dan biasa, saya tunggu dulu di tempat duduk, biar aman. Dan kita bisa makan sambil duduk dan menikmatinya. Sate coklat itu harganya 70 baht, Indonesia rupiah sekitar 30. 31, 300 rupiah. Dan ini rasanya enak, tidak begitu manis dan pas. Buah yang ada di Thailand itu enak-enak sekali. Rasanya manis dan luar biasa. Dan kualitasnya sangat bagus, baik di toko, di kaki lima, ataupun di pasar. Kemudian kita jalan di area belakang, biar video kita komplit. Dan saya ambil videonya, dan kalian bisa menikmati bersama saya. Dengan melihat video saya dari awal sampai akhir yang begitu indah. Karena memang tempatnya sangat luas sekali ya. Jadi harus dimanfaatkan. Dan kita ambil videonya komplit. Jadi video kita bagus. Dan kita bisa menikmati liburan kita. Dengan putar-putar semuanya. Dan kita bisa melihat dan tidak membuang waktu. Dan rugi. Karena kita jauh-jauh liburan di sini. Harus menikmati. Dan ambil videonya komplit. Dan kita bisa puas. Karena setiap area juga dekorasinya beda. Dan orang yang berjualan pun juga beda. Jadi perlu didokumentasikan. Dan membuat kita senang. Dan buat Jenny pun menjadi pengalaman yang baru. Di area Sok Siam. Di Ekon Siam. Ini areanya sangat luas sekali ya. Setiap gang itu dekorasinya berbeda-beda. Dan jualannya pun juga berbeda. Dan ini saya ambil video buaya yang di barbeque. Dulu suamiku pernah coba. Katanya rasanya enak sekali. Dagingnya lembut. Lebih enak daripada ayam. Dan saya hanya bagian ambil video saja. Di area ini orang jual durian. Dan snack-snack lain. Dan di belakangnya itu juga pemandangan sangat bagus. Dan kita bisa ambil spot foto. Karena sangat unik sekali. Dan dekorasinya sangat bagus. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Mall yang ada di Bangkok. Ini sangat besar. Dan saya ambil video pun juga banyak banget. Karena kalau tidak saya ambil sayang ya. Karena begitu indah banget. Dan semuanya bagus. Dan saya bisa pertunjukkan ke kalian. Dan kalian bisa menikmatinya. Karena ini sangat luar biasa. Tempatnya bersih. Rapi. Dekorasinya yang indah. Dan masakan dan kuliner yang ada di sini bermacam-macam. Dan sangat menarik sekali banyak wisata yang berdatangan. Memang di Bangkok istananya kuliner. Bagi orang-orang yang liburan di sini. Jadi bisa merasakan bermacam-macam snack. Masakan yang enak dan sangat unik sekali. Oke. Sekarang kita sudah selesai memutari semua area yang di ikon siam. Dari atas sampai ke bawah. Oke. Ikutin channel aku terus ya. Tonton sampai selesai. Jangan di skip. Like. Comment. Subscribe. Dan share. Salam sehat selalu. Dari Sok Siam. Terima kasih. Sampai jumpah. Terima kasih.